Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bertemu lagi di pelajaran biologi Bab yang akan kita bahas masih mengenai bab metabolisme Pada pertemuan yang lalu, kita juga telah membahas di bab metabolisme ini mengenai enzim Dimana yang enzim kita bahas ada sifat-sifatnya, ada cara kerjanya, mekanismenya, ada faktor yang mempengaruhi kerja enzim Pada bab metabolisme pula, kita akan membahas katabolisme dan juga anabolisme Untuk pertemuan yang sebelumnya, ibu juga telah membahas mengenai katabolisme Yang katabolisme itu adalah pembongkaran atau pengorain suatu molekul Yang termasuk di situ adalah respirasi, ada respirasi aerob dan juga respirasi anaerob Mengingatkan kalian kembali mengenai katabolisme karbohidrat, salah satunya adalah respirasi aerob Secara umum, reaksinya C6H12O6 ditambah 6O2 menjadi 6CO2 plus 6H2O ditambah 36 ATP Itu secara umum tahapannya melewati apa? Ada glikolisis, ada dekarboksilasi oksidatif, ada siklus krep, ada sistem transport elektron Nah, yang mesti kalian ingat juga dalam tahapan-tahapan tadi adalah tempat terjadinya di mana, bahannya apa, dan juga hasilnya Ibu review kembali ya, kalau glikolisis tempat terjadinya di sitosol atau sitoplasma Bahannya apa? 1 molekul glukosa atau simbolnya biasanya untuk diingatkan C6H12O6 Hasilnya apa sih dari glikolisis? 2 ATP, 2 NADH, 2 asam tirufat Nah, selanjutnya dia akan masuk tahapan derkarboksilasi oksidatif Tempat terjadinya di mana? Di mitokondria Bahannya apa? 2 asam tirufat Hasilnya 2 CO2, 2 NADH, 2 asetil-OA Selanjutnya masuk ke tahap mana? Ada siklus krep Tempat terjadinya di mana? Di matriks mitokondria Bahannya apa? 2 asetil-OA Hasilnya 2 ATP, 2 FADH, 4 CO2, dan 6 NADH Selanjutnya lagi yang terakhir adalah tahapan transport elektron Tempat terjadinya juga di kristal mitokondria Bahannya apa sih? Ada H plus dari ketiga proses sebelumnya Jadi jumlah H plusnya Nah, hasilnya apa? Ada 34 ATP dan 6 H2O Jadi itu hal yang paling penting Melewati semua terakhirnya di transport elektron Dari tadi kan ada NADH, ada FADH NADH itu setara dengan 3 ATP FADH setara dengan 2 ATP Untuk diingatkan kembali kepada kalian Jadi otomatis, kalau ada 2 NADH Berarti 2 dikali 3 Hasilnya berarti 6 ATP Yang spesifiknya lagi, sudah kita bahaskan ya Pada pertemuan sebelumnya, ada reaksi-reaksinya Yang tadi ibu jelaskan, itu hanya reviewnya Dari katabolisme yang respirasi aerob Dari segi bahannya, rempatnya di mana, sama hasilnya Bila kalian ingat-ingat-ingat kembali Silahkan dibaca-baca lagi dengan teliti ya Nah, ibu review lagi mengenai ada fermentasi alkohol Berarti ini adalah respirasi yang anaerob Diingatkan kembali Respirasi anaerob dengan respirasi aerob itu bedanya apa? Respirasi anaerob adalah respirasi yang mendapatkan energi Tanpa O2, tanpa adanya oksigen Jadi, ini terdapat biasanya pada jaringan yang kekurangan oksigen Respirasi anaerob itu ada fermentasi alkohol Ada fermentasi asam cuka Ada fermentasi asam laktat Nah, respirasi anaerob yang paling spesifik lagi Paling beda dengan respirasi aerob adalah jumlah hasil ATP-nya Untuk respirasi anaerob yang dihasilkan ATP-nya hanya 2 Dan dia terjadinya lokasinya hanya di sitosol atau sitoplasma Dicontohkan cara persamaan reaksinya nih Diingatkan kembali dalam fermentasi alkohol Dia terjadi hanya di sitosol atau sitoplasma Melewati tahap glikolisis Bahannya CN6H12O6 Glukosa ya Dia diubah menjadi 2 asam trifat Membutuhkan 2 ATP Menjadi 4 ATP Berarti kan yang dihasilkan nanti adalah akhirnya 2 ATP ya Nah, terus diubah lagi menjadi asetildehit 2 asetildehit Ada mengeluarkan 2 CO2 Berarti 2 CO2 juga termasuk hasilnya Dan terakhir adalah dia menjadi 2 etanol Berarti dalam fermentasi alkohol Bahannya CN6H12O6 Hasilnya ada 2 ATP Terus ada lagi 2 CO2 dan juga 2 etanol Kalau tadi kita bahas mengenai katabolisme karbohidrat Sekarang kita bahas review katabolisme lemak dan juga protein Jadi katabolisme lemak Itu dimulai dibantu oleh enzim lipase gitu ya Pasti dia pemecahan lemak menjadi asam lemak dan juga gliserol Terus diubah lagi menjadi asetil-CoA Nah, asetil-CoA itulah yang akan masuk ke dalam tahapan siklus krep Karena dia bahannya gliserol adalah asetil-CoA Nah, kalau untuk katabolisme protein Itu dimulai dengan pemecahan protein Dibantu oleh enzim protease dan peptidase Menjadi asam amino Kalau kita lihat lagi di skemanya Asam amino itu didiaminasi menjadi asam ketoh kan Asam ketoh masuklah diubah menjadi virufat Asetil-CoA Dan semua akan ketemu di tahapan siklus krep Jadi katabolisme, karbohidrat, protein, dan juga lemak Akan bertemu di tahapan siklus krep Yang akan dilanjutkan kembali ke tahapan transfer elektron Nah, itu tadi hasil dari review yang umain yang panjang juga ya Dari pertemuan-pertemuan sebelumnya mengenai bab metabolisme Nah, di bab metabolisme ini juga Kita akan bahaslah pada pertemuan kali ini mengenai anabolisme Anabolisme Lawannya dari katabolisme Anabolisme itu proses penyusunan senyawa komplek Jadi senyawa-senyawa sederhana Nah, macamnya ada apa aja? Ada fotosintesis, kemosintesis Fotosintesis, energi yang digunakan adalah energi cahaya Dilakukan oleh organisme berklorofil Contohnya tumbuhan Tumbuhan, kalau kalian ingat-ingat kembali Pada pelajaran yang dulu kelas sebelumnya, kelas 2 Tumbuhan itu memiliki klorofil A dan juga klorofil B Klorofil A itu mengabsopsi cahayanya biru, ungu, dan merah umumnya Sedangkan untuk klorofil B, absorpsinya cahaya biru dan orange Dan juga karotin adalah mengabsopsi cahaya biru dan hijau Jadi pigmentnya ada pigment klorofil A, klorofil B, dan juga karotin Ini kalian lihat di slide yang ditampilkan ada fotosistem 2, ada fotosistem 1 Fotosistem apa sih? Fotosistem itu unit yang mampu menyerap energi cahaya Fotosistem 1 biasanya nominalnya adalah yang diserap 700 nanometer Terdiri dari klorofil A dan karotin Fotosistem 2 nominalnya itu 680 nanometer Terdiri dari klorofil A dan B Jadi yang pasti kalian ingat ketika dia 700 nanometer Yang menangkapnya adalah fotosistem 1 Nah di fotosifesis ada reaksi terang, ada reaksi gelap kan ya Apasih yang bedain reaksi terang itu terjadinya di grana Di grana nih Kalau reaksi gelap itu terjadinya di stroma Grana itu kumpulan tilakoid Grana itu adalah kumpulan tilakoid Sedangkan stroma adalah cairan yang ada di dalam kloroplas Pembahasan lebih lanjut mengenai reaksi terang Tadi selain terjadi gigi grana Diburukan energi matahari untuk aktifasi klorofil Juga di reaksi terang terjadi reaksi fotolisis air Fotolisis air itu berarti kan mengubah 2H2O menjadi 4 hidrogen dan oksigen lah yang dilepas Nah sedangkan fotosifosforilasi ada yang non-siklik dan juga siklik Nah untuk yang non-siklik itu melalui fotosistem 1 Fotofosforilasi siklik itu melibatkan fotosistem 1 Hasilnya adalah ATP Untuk fotosifosforilasi non-siklik itu melibatkan fotosistem 2 Ya berarti dia non-siklik hasilnya hanya ada ATP, NADPH dan juga oksigen Jadi dari hasil dan melibatkan fotosistemnya itu juga yang membedakan fotofosforilasi non-siklik dan juga siklik Reaksi terang atau reaksi fotokimia dan reaksi juga bisa disebut reaksi heel Itu kan dia menghasilkan ATP tadi ya Dari fotosofosforilasi yang siklik dan non-siklik pun dihasilkan ATP ATP-nya untuk salah satunya menyediakan energi yang digunakan pada reaksi gelap Nah dilanjutkan dengan reaksi gelap nih ya Reaksi gelap biasa juga dikenal dengan reaksi black man atau siklus Calvin Benson Nah di reaksi gelap itu terjadi di seroma tadi ya Nggak diperlukan cahaya karena dia juga udah mendapat energi dari reaksi terang Nah siklus Calvin ini meliputi 3 tahapan Siklus Calvin ini udah meliputi 3 tahapan Ada fiksasi, ada reduksi, ada sintesa, ada regenerasi Reaksi gelap itu diawali dengan fiksasi Bahannya adalah RUBP atau ribulosa biposfat gitu ya Bisa kalian lihat Nanti ditambah CO2 Maka akan dihasilnya PGA Pospoglicerat asetildehit C-nya ada 3 Ini untuk lebih perincinya bisa kalian lihat sebenarnya ya Di sini Nah nanti selanjutnya dia masuk ke tahapan reduksi Reduksi itu dari PGA Ditambah NADPH Ditambah 2ADP gitu ya Ditambah 2ADP atau 2TP Jadi PGAL Atau PG3P gitu ya Nah selanjutnya lagi di sintesis-sintesis Menghasilkanlah melewati tahapan namanya Regenerasi Dan akan mengalami siklus Calvin lagi Muter lagi ya Dia bersiklus Melewati fiksasi, reduksi, dan regenerasi Jadi dari hasil reaksi gelap adalah Menghasilkan glukosa, ADP, dan juga NADP Nah untuk mengingatkan kalian Fotosintesis itu ada uji cobanya Uji coba percobaan fotosintesis Ada percobaan Ingen House Ingen House itu menghasilkan tujuannya untuk melihat Apakah fotosintesis menghasilkan oksigen Dan apa aja yang menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis Yang kedua ada percobaan Saks Saks itu dia mengecek untuk fotosintesis Apakah menghasilkan amilum Nanti ada juga percobaan Ingen Man Ingen Man itu membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen Dan memerlukan klorofil Itu biasanya uji coba-uji coba dalam percobaan fotosintesis Selanjutnya ada nih yang terakhir mengenai kemosintesis Kemosintesis itu asimilasi C yang menggunakan energi kimia hasil reaksi Dari sinyal organik Dia ini gak membutuhkan klorofil Dilakukan oleh mikroorganisme kemoautotroph Berarti kemo berarti membutuhkan bahan kimia ya tadi ya Ada bakteri nitrifikasi, ada bakteri belerang Ada bakteri nitrifikasi, ada bakteri nitrit dan juga bakteri nitrat Bakteri nitrit dibantu oleh bakteri nitrosomonas nih Menyubahnya menjadi nitrit Nah si nitrit ini HNO2 dibantu oleh nitrobakter menjadi HNO3 atau nitrat Jadi bakteri nitrat nih Oksidasinya adalah oksidasi nitrit Nah bakteri nitrit oksidasinya adalah oksidasi amunifikasi amunia Bakteri belerang, oksidasinya H2S Ini bisa kalian lihat secara umum nih Perbedaan fotosintesis dan juga kemosintesis Dilihat dari sejauh yang terlibat Tempat berlangsungnya, sumber energinya, pelaku dan hasilnya tuh ya Hasil ringkasan, perbedaan fotosintesis dan juga kemosintesis Yang tadi kita bahas itu adalah sintesis atau anabolismenya karbohidrat Nah yang ini nih sintesis lemak dan juga sintesis protein Ya otomatis kalau lemak itu dengan bantuan lipase ya Sedangkan untuk protein, sintesisnya ya melibatkan DNA, RNA dan juga ribosome gitu ya Protein ini tidak disintesis langsung oleh gen Melainkan melalui proses transkripsi dan juga translasi Sekian materi yang telah disampaikan pada pertemuan kali ini Akhir dari metabolisme Yaitu telah dibahas anabolisme Jadi di metabolisme udah kita bahas mengenai enzim, metabolisme dan juga anabolisme Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan dipahami kembali Semoga paham, kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya ya Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tartu Terima kasih telah menonton!